Intro Ribuan warga berduyun-duyun memadati lapangan desa Sidorjo, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menyaksikan pagelaran pentas seni ketoprak dalam rangka bersih desa Sidorjo dan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum pagelaran ketoprak dimulai, juga turut ditampilkan tarian-tarian yang dibawakan oleh anak-anak pelajar. Warga sangat antusias menyaksikan, di mana diketahui dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak ada pagelaran hiburan karena pandemi COVID-19. Tampak di dalam acara tersebut turut dihadiri mantan Bupati Ngawi periode 2010-2015 dan 2016-2021, Budi Sulis Tiono Kaneng, Sekda Ngawi, Ketua DPRD, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kegiatan malam ini bersih desa. Kalau di dusun-dusun sudah melakukan nyadran di tingkat dusun-dusun, ini sebagai penutup rangkaian hari kemerdekaan Republik Indonesia dan nyadran di dusun-dusun, saya tutup dengan acara nyadran desa, dengan hiburan ketokrak. Untuk antusias masyarakat seperti apa ini Pak? Ya Alhamdulillah luar biasa, buktinya yang nonton juga luar biasa banyak. Jadi masyarakat masih merindukan kesenian tradisional, khususnya ketokrak. Ya terbukti malam hari ini yang nonton banyak. Bukan hanya dari desa Sidorjo, tapi dari desa lain juga saya lihat tadi banyak sekali yang hadir di sini. Dari Ngawi kita ambil beberapa, kemudian kita tambah bintang tamu dari teman-teman seriman tingkat nasional, Mas Tesi, Mas Marwoto, Mas Topan, Kelikurlara, Mbak Yeyen, Mbak Indah Saraswati. Alhamdulillah gabungan dari bintang tamu dan pemain di wilayah Ngawi. Bisa nyambung, komunikasi, dialog di panggung juga luar biasa. Pagelaran seni ketoprak yang mengangkat lakon Joko Kendil diperagakan oleh para seniman di Kabupaten Ngawi. Menariknya juga terdapat seniman kondang nasional seperti Tesi, Marwoto, Topan, Cak Yudo, dan artis nasional lain yang tampak menyatu membawakan lakon di pagelaran ketoprak tersebut. Aksi jenaka para seniman dan bintang tamu artis nasional ini membuat gelar tawa para penonton. Diharapkan, pentas seni budaya ketoprak yang saat ini mulai kurang diminati oleh para pemuda dapat terangkat kembali. Ya hari ini acaranya pertama BKN ya Barang Senian Nasional Pendidikan Perjuangan yang selalu punya program bagaimana budaya bangsa Indonesia ini tumbuh kembang yang tidak kalah dengan perkembangannya daripada budaya-budaya luar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan si Torejo ini bersih deso, maka kolaborasi. Nah ketika kolaborasi inilah yang Pak Kepala Desa, Pak Arsorno ini punya jaringan kata seniman nasional luar biasa. Sehingga terjadilah ketoprak yang bintang tamunya di luar dugaan kita semua. Nah inilah yang sebenarnya memberikan semangat dua hal ini terhadap perkembangan budaya di Indonesia, terutama di Kabupaten Ngawi dan khususnya di situ Torejo di tempat Pak Arsorno ini memimpin desa ini sebagai Kepala Desa. Dengan kolaborasi antara seniman lokal Ngawi dan seniman nasional tersebut, diharapkan dapat mengangkat serta memunculkan bibit seniman unggul yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di kancah nasional maupun internasional. Dari Ngawi, Kusnanto, Garda TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!